Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah Pada siang hari ini Di sesi yang ketiga Tepatnya sesi tanya jawab Biasanya sesi tanya jawab ini Ya mudah-mudahan Lebih interaktif ya Tidak mengantuk dan sebagainya Ya Alhamdulillah mungkin kita langsung saja Ada beberapa pertanyaan yang Sampai ya Masya Allah ini pertanyaan bisa kita jirit jadi buku Nanti dijawab jadi buku lanjutan Ya Masya Allah tetapi karena waktu kita yang terbatas Mungkin tidak semua pertanyaan yang bisa kita jawab Dan mungkin Tidak Semua saya bisa jawab Karena keterbatasan ilmu saya Jadi Mungkin saya hanya menjawab beberapa pertanyaan Yang bisa saya jawab saja Baiklah para akhwat Para mahat kita Mulai ya Pertanyaan kita Tanya jawab kita Ada pertanyaan ya Hukum tusuk jarum Untuk menurunkan nafsu makan Apakah boleh ya Jadi ada hukum tusuk jarum Menurunkan nafsu makan Maksudnya Tusuk jarum ini bagaimana ya Aku puntur kah Atau bagaimana Keseringan ditusuk tidak mau makan Atau meminum obat pelangsing Kan kalau tidak diminum gemuk lagi Untuk sementara begitu ya Jadi kalau hukum tusuk jarum Saya tidak tahu ya Yang penting dia efektif Yang terpenting adalah Dia efektif Bisa menurunkan nafsu makan Tapi setahu saya Untuk menurunkan nafsu makan Tidak semata-mata Hanya dengan terapi ini saja Terapi tusuk jarum Tetapi juga menghindari yang lain Misalnya paparon makanan yang enak Kemudian juga Mungkin Apa namanya Masakan Jadi walaupun terapi tusuk jarum Tapi depannya makanan enak terus Makan terus Bolehkah meminum obat pelangsing Boleh saja Meminum obat pelangsing Asalkan efektif Tetapi setahu saya Setahu saya pribadi Ya Obat pelangsing ini Kurang efektif Setahu saya pribadi Karena untuk menjadi kurus Hanya ada dua cara Yang pertama Mengurangi intek makanan yang masuk Yang kedua Dengan cara membakar kalori yang telah masuk Jadi hanya ada dua cara Yang pertama Memurangi kalori yang masuk Yang kedua Membakarnya dengan olahraga Selebihnya saya kurang tahu ya Cara kerjanya Obat pelangsing Apakah dia Membuat Penyerapan makanan Tidak efektif Ataupun membuat yang lain Dan sebagainya Atau meningkatkan metabolisme tubuh Tetapi setahu saya Hanya ada dua cara utama Menurunkan berat badan Kita kurangi intek yang masuk Dan olahraga Hanya dua ini cara Setahu saya Dan dua-duanya harus jalan Beberapa metode diet Hanya fokus pada Poin pertama saja Mengurangi Kalori yang masuk Sehingga Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Namanya Fenomena bola bimpong Turun 3 kilo Naik 5 kilo Turun 5 kilo Naik 7 kilo Dan tidak stabil Jadi apabila diet Hanya mengandalkan Makanan saja Tidak stabil Turun tetapi Gampang juga naik Sehingga yang benar Dua-duanya Intek Makanan dikurangi Dan disertai Dengan olahraga Teratur Bakar kalorinya Sehingga Berat badannya stabil Ya kurang lebihnya Seperti ini Jadi sebenarnya Hukum asalnya Boleh Tetapi Apabila menimbulkan Bahaya Maka tidak boleh Ada beberapa Metode diet Yang setahu saya Berbahaya Misalnya Metode diet Tertentu Yang Menurunkan Dengan cepat Jadi dia Menurunkan Ya menurunkan Berat badan Dengan cara Mengurangi Kadar air Setiap sel Jadi dia Makan-makanan Rendah garam Tertentu Sehingga Cairan dalam Sel tersebut Keluar Setiap sel Cairannya keluar Jadi dikalikan Sekian Miliar sel Dikurangi 0, sekian Sehingga turun Sekilo Dua kilo Tapi yang turun Sebenarnya adalah Cairannya Yang turun Cairannya Demikian juga Ada metode diet Yang kurang baik Bagi kesehatan Karena Tidak makan ini Tidak makan ini Sehingga Yang menurun Adalah ototnya Yang menurun Ototnya turun Dan Masa otot turun Dan lemak juga turun Tetapi Masa otot yang turun Ini yang bahaya Dan yang namanya Masa otot Masa Namanya Masa otot Itu lebih berat Daripada lemak Jadi Dia mau tidur diet Tidak mau makan Tertentu Sehingga Bukan hanya lemak Yang turun Tetapi Otot juga menurun Masanya Dan masa otot Lebih berat Daripada lemak Bisa berapa kali lipat Jadi yang turun Bukan lemak Otot juga turun Ini tidak baik Sehingga hati-hati Para ibu-ibu Para jamaah Menurunkan berat badan Itu bukan Jadi misalnya Ditimbang berat badannya turun Belum tentu Lemak yang turun Bisa jadi yang turun Bisa jadi yang turun adalah Airnya Atau masa ototnya Dan sebagainya Jadi Sangat disarankan Mengkombinasi dengan dua Betapa banyak metode diet Hanya mengandalkan Makanan saja Inteknya dikurangin Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan ini Kemudian puasa Intermittent Puasa Begini-begini Memang turun Dia turun sebentar Itu pun setelah sebulan Tubuh akan melakukan Adaptasi Sehingga sebulan pertama 6 kilo turun Sebulan berikutnya Sudah sulit turun 1 kilo turunnya Sebulan berikutnya Tidak turun-turun Karena tubuh sudah menyesuaikan Telah menurunkan metabolisme Ya betapa banyak Metode diet yang demikian Sempat viral Metode diet ini Viral Metode dietnya Artis fulan Ya hanya bertahan sebentar Selebihnya Udah tanggelap Ya karena Hanya mengandalkan Makanan Hanya mengandalkan Pembatasan Intek makanan Tidak diimbangi Dengan olahraga Yang teratur Apa yang terjadi Ya turun sebentar Kemudian keluar Testimoni Ini berhasil turun Ini berhasil turun Testimoni sebulan saja Setelah itu balik lagi Akhirnya ditinggalkan Dulu viral Akhirnya hilang Tidak berbekas Jadi diet juga Harus disertai dengan Olahraga yang teratur Bakar kalori Berapa batas usia kandungan Untuk pergi pakai pesawat terbang Waktu setengah jam Ya ini tergantung dari Izin dokternya Tergantung dari Izin dokter Ya bukan hanya Kandungannya Tapi dilihat juga Keadaan janinnya Di dalam Cairan ketubannya Dan sebagainya Jadi banyak faktor Yang menentukan Banyak faktor Biasanya 7 bulan Atau 8 bulan Ke atas Tidak boleh Karena masih bisa Ada kemungkinan Melahirkan Di atas pesawat Dengan tekanan Melahirkan di atas pesawat Bahaya Harus landing darurat Ya kalau landingnya Dekat Tapi kalau Sedang lewat Samudera Kemana gitu Ya jadi Tergantung ya Biasanya umur Dimana bayi Sudah bisa lahir 7 bulan ke atas Ini warning Hati-hati Ya dan berbagai keadaan Apakah pengaruh Dengan kandungan Iya karena tekanannya Di sana Dan tiba-tiba bisa Melahirkan juga Di pesawat Tiba-tiba mulus Melahirkan kan Bahaya Ya bahaya untuk Bayinya nanti ya Karena tekanan di atas Tekanan udaranya rendah Mohon penjelasan Tentang haid Haid saat Ibadah haji Ibadah apa saja Yang tetap Bisa diikuti Ya selama haji Semua manasik haji Boleh dilakukan oleh wanita Kecuali satu Tawaf Karena tawaf ini Seperti sholat Ya At-tawafu mislus sholat Illa'annakum Tatakallamunafii Tawaf itu Kedudukannya Seperti sholat Tetapi pada tawaf Kalian boleh Berbicara Ya Bisa berbicara Bisa berbicara Jadi Untuk wanita Yang sedang haid Ketika haji Semua boleh Manasik tersebut Kecuali tawaf Makanya tawaf Saratnya harus Hudu Harus suci Harus menjaga Kesucian Yang berusaha Tidak Mohon maaf Tidak kentut Tidak apa Supaya tidak batal Karena kalau batal Keluar Terpisah dari jamaah Jauh Tempat duduknya Jadi harus suci Semua boleh Dimulai dari Ikhromnya Boleh Sa'i Boleh Wanita haid Kemudian Pergi Tarwiyah Di Mina Kemudian Menuju Arofah Tanggal 9 Kemudian Bermalam Di Musdalifah Malamnya 10 Kemudian Besoknya Di Mina Lempar Jumroh Akobah Kemudian Salah syarat Yang lainnya Boleh Jadi semua Mabid Dimina Boleh Jadi semua Manasik haji Diperbolehkan Bagi wanita Kecuali satu Yaitu Tawaf Tawafnya Bisa diundur Yaitu Tawaf Ifadoh Tawaf haji Bisa diundur Sampai suci Kapanpun Dia suci Baru bisa Diundur Ustadz Anak Umur 41 Tahun Qadrullah Rahim Diangkat Kurang lebih 6 tahun Yang lalu Karena Kista Dan Mium Setelah Pengangkatan Rahim Sudah Tidak Menstruasi Lagi Tibun Nabawi Yang bagaimanakah Yang harus Ana Lakukan Biar Badan Fit Tidak Sakit Ya Ana Tidak Punya Ana Maksudnya Tiap Pagi Minum Madu Berapa Sendok Harus Pakai Air Atau Enggak Ya Atau Bagaimana Ya Jadi apabila Rahim Sudah Diangkat Bahasa Kedokterannya Histeriktomi Kemungkinan Besar Ini Histeriktomi Total Diangkat Semuanya Karena Ada Namanya Histeriktomi Parsial Sebagian Jadi Tidak Semua Bagian Rahim Diangkat Ini Kemungkinan Total Diangkat Mungkin Karena Kista Sangat Banyak Mium Sangat Banyak Jadi Lebih Baik Diangkat Histeriktomi Total Dan Memang Sudah Tidak Bisa Mengalami Menstruasi Lagi Dan Otomatis Tidak Bisa Punya Anak Bagaimana Agar Fit Minum Madu Berapa Sendok Pakai Air Atau Tidak Jawabannya Minum Madu Ini Perlu Dosis Dan Indikasi Jadi Tipu Nabawi Ini Kita Perlu Dosis Dan Indikasi Dari Mana Tahunya Pertama Dari Penelitian Yang Kedua Dari Penelitian Para Tobib Yang Berpengalaman Kalau Zaman Sekarang Pakai Penelitian Ilmiah Dibuktikan Dengan Penelitian Ilmiah Penelitian Ilmiah Yang Mengekslut Menghindari Atau Menyingkirkan Faktor-faktor Kebetulan Supaya Tidak Kebetulan Jadi Ada Penelitian Ilmiah Seperti Itu Kalau Zaman Dahulu Adalah Dari Penelitian Dan Pengalaman Para Tobib Jadi Zaman Dulu Meramu Berapa dosisnya Berapa Banyaknya Kalau Penyakit ini Sekian Sekian Dan Bisa Jadi Madu Tersebut Ditambah Atau Diramu Dengan Ramuan Yang Lain Memang Dalam Al-Quran Disebut Madu Ini Ada Kesembuhan Bagi Manusia Tetapi Untuk Menjadi Obat Dia Perlu Dosis Dan Indikasi Tidak Kita Asal Minum Minum Saja Asal Minum Saja Asal Ini Saja Dan Termasuk Semua Semua Tibur Nabawi Harus Pakai Dosis Dan Indikasi Baik Itu Madu Habat Soda Maupun Yang Lainnya Kalau Tidak Tidak Sembuh Padahal Disebutkan Madu Fihi Shifa Linnas Habat Soda Inna Hadihi Habat Soda Shifa Min Kulida Sesungguhnya Habat Soda Obat Segala Macam Penyakit Air Zam Zam Ma'u Zam Zam Lima Shuribalah Air Zam Zam Sesuai Dengan Niat Peminumnya Kalau Niatnya Ingin Sembuh Sembuh Sekarang Ada Tidak Orang Yang Minum Madu Orang Minum Habat Ada Jawabannya Kenapa Pertama Dia butuh Dosis Dan Indikasi Kemudian Yang Kedua Tibun Nabawi Rat Kaitannya Dengan Keimanan Seseorang Rat Dengan Keimanan Kalau Sedang Keimanannya Turun Minum Zam Zam Bisa Jadi Tidak Dikabungkan Dan Perlu Ada Dosis Begitu Juga Dengan Habat Soda Perlu Ada Dosis Jangan Sampai Minum Habat Soda Sakit Kepala Minum Tiga Kali Dua Kapsul Sehari Sakit Gigi Minum Tiga Kali Dua Kapsul Sehari Sakit Dada Dua Kapsul Sehari Mencret Tiga Kali Dua Kapsul Sehari Semua Minumnya Sesuai Dengan Di Bungkusnya Sakit Hati Sama Lagi Jadi Minum Harus Ada Dosisnya Dosis Yang Jelas Kandarnya Berapa Bahkan Bisa Jadi Madu Tersebut Diramu Diramu Dengan Ramuan Yang Lain Dan Banyak Dalil-dalil Ulama Yang Mengatakan Ini Tibun Nabawi Harus Pakai Dosis Dan Indikasi Bukan Asal Minum Bahkan Kalau Kita Lihat Penjelasan Ibnul Qoyim Yang Menulis Buku Tibun Nabawi Dalam Zadul Ma'ad Tibun Nabawi Beliau Menjelaskan Asal Minum Madu Tanpa Dosis Dan Indikasi Bukan Tibun Nabawi Jadi Harus Pakai Tibun Nabawi Contoh Misalnya Dalilnya Adalah Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Mengatakan Wahai Nabi Saudaraku Kena Diare Kemudian Beliau Bersabda Sallallahu A'iski Asalan Kasih Madu Kemudian Balik lagi Nabi Belum Sembuh Nabi Bersabda Lagi A'iski Asalan Kasih Madu Balik Lagi Belum Sembuh Nabi A'iski Asalan Kasih Madu Sesungguhnya Perut Sudaramu Dustar Allah Yang Benar Dikasih Lagi Akhirnya Sembuh Dari Sini Ibnu Koyin Kemudian Ibnu Hajar Menjelaskan Perlunya Dosis Dan Indikasi Pada Semua Pengobatan Termasuk Tibun Nabawi Sehingga Tibun Nabawi Ini pun Perlu Dosis Dan Indikasi Bukan asal Asalan Asal Minum Madu Saja Minum Minum Berapa Kali Tidak Jelas Aturannya Ya Bisa Jadi Tidak Sembuh Bisa Jadi Tidak Sembuh Jadi Bukan Termasuk Konsep Tibun Nabawi Minum Habat Tosodak Sesuai Dengan Sesuai Dengan Di Kotaknya 3x 2x Sehari Jadi Semua Sakit Minum Itu Ini Bukan Konsep Fimnau Harus Jelas Dosisnya Bahkan Kalau Kelebihan Bahaya Bisa Rusak Ginjal Habat Soda Punya Beberapa Zat Aktif Kalau Minum Tanpa Aturan Kebanyakan Rusak Ginjal Yang Menetralkan Zat Aktif Tersebut Jadi Perlu Dosis Dan Indikasi Dari Mana Kita Tahu Nah Butuh Penelitian Atau Pengalaman Dan Penelitian Topik Di Zaman Dahulu Jadi Itu Caranya Minum Madu Kalau Dosisnya Sampai Sekarang Saya Belum Tahu Karena Butuh Penelitian Jadi Saya Tidak Tahu Berapa Dosisnya Madu Pakai Rapanda Ini Perlu Penelitian Atau Tanya Kepada Yang Ahli Yang Sudah Membuktikan Sudah Valid Penelitian Dan Sebagainya Apakah Boleh Mengecat Rambut Dari Bahan Kimia Bukan Hena Atau Inai Jawaban Boleh Saja Cat Rambut Boleh Saja Ya Karena Bahan Kimia Tersebut Tidak Mesti Bahaya Jadi Jangan Sampai Alergi Dengan Bahan Kimia Karena Sudah Diatur Dosisnya Diatur Jadi Jangan Menganggap Bahan Kimia Bahaya Air Saja Bahan Kimia Itu H2O Kalau Kita Makan Jajan Makan Snack Itu Ada Pengawet Pewarna Pemanis Buatan Bahan Kimia Semua Jadi Jangan Khawatir Itu Semuanya Sudah Diatur Dosisnya Kalau Khawatir Sama Sekali Boleh Tidak Apa Sebenarnya Boleh Anti Bahan Kimia Boleh Tapi Istiqomah Istiqomah Kenapa Itu Jajan Senek Roti Pengawet Pewarna Buatan Itu Bahan Kimia Semua Istiqomah Jadi Kalau Buat Jajan Jangan Pakai Pengembang Jangan Pakai Bahan Kimia Semua Itu Jadi Istiqomah Boleh Boleh Saja Jadi Sikap Yang Tengah Tengah Bahan Kimia Bukan Seperti Boom Bukan Seperti Apa Sudah Diatur Dosisnya Semuanya Sudah Bahan Kimia Jadi Sudah Diatur Diatur Dosisnya Sudah Disesuai Dengan Jadi Cat Ramput Boleh Saja Bahan Kimia Hina 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 Bagi Wanita Perhatikan Pertama Untuk Suaminya Saja Yang Kedua Menjauhi Warna Hitam Ya Jauhi Warna Hitam Karena Tidak Boleh Ngecat Ramput Dengan Warna Hitam Istani Lusawad Kata Rasulullah Sallallahu Jauhi Warna Hitam Tidak Boleh Karena Menyebabkan Dia Lupa Bahwasannya Dia sudah Tua Sebentar lagi Persiapan Akhirat Tapi Karena Dia Cat Sudah Masih Muda Ternyata Ya Itu Hikmahnya Dilarang Warna Hitam Kemudian Selanjutnya Dilarang Mengecat Rambut Yang Menyerupai Perempuan Fasik Warna Warna Yang Menyerupai Perempuan Fasik Mungkin Apa Ikutin Artis Yang Itu Kalau Kita Lihat Ini Seperti Artis Fulan Yang Fasik Misalnya Itu Kita Hindari Tersebut Jadi Para Perempuan Dihindari Warna Warna Tersebut Tapi Insyaallah Para Laki Suami Pengen Yang Natural Warna Hitam Lebih Baik Daripada Warna Warni Tidak Cocok Dan Secara Ilmu Estetika Memang Allah Sudah Mengatur Allah Sudah Mengatur Warna Kita Matang Cocoknya Hitam Dan Allah Sudah Atur Subhanallah Allah Sudah Atur Contoh Dari Masalah Gigi Sudah Diatur Oleh Allah Jadi Orang Orang Yang Kulit Negro Orang Yang Kulit Hitam Allah Ciptakan Giginya Putih Banget Kita Orang Indonesia Yang Sawo Matang Atau Sawo Gosong Dikit Allah Ciptakan Gigi Kita Memang Kuning Memang Dasarnya Warna Gini Agak Kekuningan Orang Negro Giginya Putih Allah Sudah Sesuaikan Dari Sananya Makanya Kita Memang Warna Asli Kita Gigi Kita Agak Kuning Tidak Usah Pakai Pemutih Bleaching Dan Sebagainya Malah Aneh Jadinya Malah Aneh Malah Aneh Jadinya Jadi Tidak Perlu Jadi Kita Ini Orang Indonesia Sudah Cocok Sawo Matang Dengan Warnanya Hitam Itu Udah Cocok Tidak Cocok Kan Sawo Matang Kemudian Pirang Ya Allah Aneh Makhluk Mana Ya Tidak 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 Pertanyaan Bagaimana Hukum Detoks Kecantikan Dalam Syariat Islam Detoks Kecantikan Saya Perlu Tahu Dulu Detoks 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 Ini Secara Bahasa Menghilangkan Racun Detoksifikasi Menghilangkan Racun Ini Bagaimana Saya Perlu Tahu Metodenya Detoksifikasinya Bagaimana Ya Kalau Secara Alami Puasa Ya Itu Detoksifikasi Juga Kemudian Banyak Minum Air Putih Detoksifikasi Juga Itu Boleh Tapi Kalau Detoks Kecantikan Kecantikan Tahu Bagaimana Bolehkah Menggunakan Pacar Pacar Atau Hena Apakah Termasuk Tabaruj Dimana Sekarang Ini Pacar Hena Mempunyai Warna Yang Bermacam Macam Dan Hampir Sama Dengan Kuteks Ya Menggunakan Pacar Atau Hena Itu Sebenarnya Buat Perempuan Boleh Yang Penting Untuk Suaminya Masalahnya Sekarang Mau Tidak Mau Perempuan Ini Akan Keluar Rumah Akan Keluar Rumah Ya Akan Keluar Rumah Dan Akan Kelihatan Diluar Oleh Laki Laki Lain Ini Yang Tidak Boleh Ini Yang Tidak Boleh Ini Yang Tidak Tidak Boleh Jadi Boleh Saja Dia Pakai Untuk Suaminya Tapi Keluar Rumah Harus Ditutup Konsekuensinya Pakai Serum Tangan Ditutup Ya Ditutup Jadi Itu Ya Kemudian Tips Sehat Cantik Secara Syariat Tadi Sudah Kita Jelaskan Tadi Insya Allah Ya Sebelumnya Ada Pengumuman Ibu Sekalian Para Akhwad Dan Umah Ini Ada 10 Hadiah Bagi Yang Pertanyaannya Paling Bagus Insya Allah Nanti Kita Akan Pilih Ya Ya Ada Pertanyaan Suami Saya Lebih Menyukai Apabila Saya Selalu Ada Di Kaman Insya Allah Kalah-kalah Pengantin Baru Dan Tidak Boleh Capek Sehingga Sebagian Pekerjaan Rumah Tangga Disuruh Asisten Rumah Tangga Yang Mengerjakan Bahkan Keuangan Pun Saya Tidak Boleh Terlalu Memikirkan Namun Apapun Yang Saya Minta Dan Saya Pergi Kemana Pun Suami Ridho Dan Suami Sangat Sayang Kepada Saya Dan Anak-anak Bagaimana Ini Ustadz Kadang Saya Merasa Kurang Maksimal Berbakti Pada Suami Ini Pengumuman Atau Apa Indah Indah Jadi Ini Sudah Alhamdulillah Suaminya Sangat Sayang Sudah Ridho Ini Apalagi Jadi Alhamdulillah Tinggal Disyukuri Saja Tinggal Disyukuri Ya Tinggal Berusaha Membalas Kebaikan Suami Dengan Berbakti Berkhidmat Ya Membuatkan Kopi Suami Menyiapkan Baju Kerja Suami Dan Sebagainya Ini Berusaha Berkhidmat Jadi Jangan Semuanya Asisten Misalnya Yang Mencuci Mesterika Asisten Rumah Tangga Tapi Yang Nyiapin Baju Untuk Suaminya Ke Kantor Dia Kalau Bisa Dia Yang Pakain Nah Itu kan Bagus Jadi Ini Alhamdulillah Kalau Sudah Begini Alhamdulillah Sudah Bahagia Tinggal Banyak Banyak Bersyukur Dan Semakin Memaksimalkan Buat Kopi Suami Yang Membuat Kopi Suami Menghidangkan Walaupun Asisten Rumah Tangga Yang Buat Kopi Tapi Dia Menghidangkan Jadi Ini Sudah Bersyukur Alhamdulillah Tidak Diberikan Beban Apa Apa Dan Kita Bersyukur Di Luar Sana Banyak Yang Tidak Beruntung Bahkan Ada Perempuan Istri Yang Harus Bekerja Banting Tulang Membantu Ekonomi Suaminya Ikut Membantu Suaminya Jadi Jangankan Untuk Mengurus Diri Dia Juga Harus Kerja Banting Tulang Untuk Membantu Ekonomi Suaminya Jadi Ini Alhamdulillah Bersyukur Telah Mendapatkan Karunia Yang Sangat Banyak Dari Allah Subhanahu Ini Virus Merah Jambu Yang Menurut Kita Sudah Masuk Kriteria Sebab Untuk Surat Ijin Menikah Belum Diberikan Sepenuhnya Ini Namanya Sinnya Belum Turun Surat Ijin Menikah Mengingat Saya Masih Skripsi Dan Belum Bekerja Berarti Masih Skripsi Ingat Sebaik Skripsi Yang Tidak Menunda Resepsi Bagaimana Kalau Seperti Ini Jawabannya Sudah Tawarkan Saja Pada Ikhwannya Mau Nggak Nikah Sama Saya Kan Begitu Jadi Alasan Apalagi Perempuan Skripsi Bukan Alasan Apalagi Bekerja Kalau Memang Sudah Cocok Tinggal Ditawarkan Tidak Apa-apa Bukan Aib Wanita Menawarkan Kepada Laki-laki Ini Bukan Aib Bukan Aib Seorang Wanita Menawarkan Dan Bahkan Ada Fikihnya Ada Perempuan Pernah Menawarkan Kepada Nabi Menawarkan Dirinya Dan Banyak Yang Lain-lain Bukan Khadijah Dahulu Lebih Dahulu Ingin Kepada Nabi Jadi Bukan Aib Perempuan Menawarkan Diri Kepada Laki-laki Yang Tadi Ahlaknya Baik Agamanya Baik Tidak Masalah Tawarkan Diri Saja InsyaAllah Tidak Masalah Tidak Masalah Belum Bekerja Dan Mas Skripsi Juga Bukan Alasan Justru Setelah Skripsi Jadi Semakin Semangat Lebih Semangat Dan Sebagainya Ini Lebih Islahnya Lebih Baik Jadi Kalau memang Sudah Tertarik Sudah Segera Saja Tawarkan Diri Kalau Terjadi Alhamdulillah Apakah Jika Istri Menyuruh Suaminya Menikah Lagi Itu Merupakan Suatu Jihad MasyaAllah Setahu Saya Tidak Ada Jihad Seperti Ini Jihad Jihad Menyuruh Suami Menikah Lagi Tidak Ada Setahu Saya Jihad Perempuan Adalah Dalam Hadis Alayhinna Kita Alayhinna Jihad Lakitalafih Alhaju Alhaju Walumroh Jadi Jihad Jihadnya Wanita Sesuai Hadis Ini Andalah Perempuan Melakukan Jihadnya Yang Jihad Tidak Ada Peperangan Di Dalamnya Yaitu Haji Dan Umroh Jadi Jihadnya Perempuan Adalah Haji Dan Umroh Itu Hadisnya Kalau Menyuruh Suami Nikah Lagi Bukan Jihad Atau Mungkin Nekat Jadi Bukan Ini Bukan Jihad Setahu Saya Bukan Jihad Sehubungan Dengan Kecantikan Untuk Konsumsi Publik Apabila Suatu Sikon Yang Mengharuskan Wanita Berfoto Kemudian Untuk Publikasi Bagaimana Hukum Menyikapinya Misalnya Laporan Kegiatan Atau Foto Staff Di kantor Bagaimana Kita Berusaha Sebisa Mungkin Untuk Menolak Kalau Ada Laporan Kegiatan Tinggal Bilang Kalau Bisa Tidak Usah Pake Foto Saya Kalaupun Foto Bisa Diblur Dan Sebagainya Kalau Kita Jelaskan Baik-baik Tidak Perlu Jadi Kita Usahakan Sebisa Mungkin Tidak Ada Foto Kita Tidak Ada Foto Kita Kecuali Beberapa Hal Yang Ulama Katakan Darurat Misalnya Pas Foto KTP Pas Foto Pas Ini Beberapa Ulama Boleh Karena Darurat Dengan Alasan Keamanan Dan Sebagainya Jadi Kalau Perempuan Tetap Hukum Asalnya Tidak Boleh Posting Foto Ke Publik Apapun Alasannya Tadi Kita Jelaskan Alasan Da'ulah Alasan Apakah Tidak Ada Diusahkan Tidak Bolehkah Wanita Meluruskan Rambutnya Dengan Alasan Mudah Disisir Tadi Sudah Kita Jelaskan Bahkan Rebounding Rambut Pun Boleh Karena Hanya Sementara Yang Penting Untuk Suami Bolehkah Memakai Krim Pemutih Wajah Sudah Kita Jelaskan Boleh Tadi Karena Bersifat Sementara Saya Telah Mendengar Suatu Hadith Yang Menyatakan Bahwa Untuk Memilih Suami Yang Utama Adalah Yang Baik Akhlak Dan Agamanya Sedangkan Akhlak Dan Agama Pun Bertingkat Tingkat Misalnya Ada Ikhwan Sudah Bermanhaj Salaf Tapi Baru Ngaji Tapi Ada Juga Yang Memang Sudah Baik Agama Dan Akhlak Atau Sudah Cukup Tinggi Ilmunya Yang Ingin Saya Tanyakan Standar Agama Dan Akhlak Itu Seperti Apa Apakah Kembali Kepenilihan Pribadi Sang Akhlak Masing Masih Ya Tadi Hadisnya Aku Menter Apabila Telah Datang Laki-laki Yang Kalian Ridhoi Agama Dan Ahlak Segera Nikahkan Kalau Tidak Terjadi Fitnah Di Muka Bumi Dan Kerusakan Yang Besar Sekarang Bagaimana Untuk Mengetahui Ahlak Dan Agamanya Cara Mengetahuinya Dengan Cara Mencari Tahu Atau Mencari Informasi Atau Mencari Testimoni Dari Teman-teman Terdekatnya Orang-orang Yang Dekat Dengan Dia Orang-orang Yang Bergaul Keseharian Dengan Dia Orang-orang Yang Tahu Kehidupannya Itu Caranya Kita Perlu Tahu Dari Orang-orang Sekitarnya Jadi Tidak Masalah Kalau Ingin Menikah Kita Cari Informasi Orang-orang Bagaimana Orang Ini Bagaimana Dan Orang Yang Ditanyakan Pun Harus Menjawab Dengan Jujur Dan Ini Bukan Gibah Dia Harus Jawab Apa Ada Kadarnya Sesuai Fakta Disebutkan Aibnya Disebutkan Bagi Orang Yang Mau Mencari Informasi Karena Menikah Boleh Ini Bukan Gibah Dia Jelaskan Sebagaimana Nabi S.A.W. Sebutkan Ada Sahabiah Mau Menikah Dia Bila Jangan Sahabat Ini Dia Pelit Jangan Juga Sahabat Ini Dia Gampang Pukul Nikahlah Sama Ini Jadi Nabi S.A.W. Jujur Jadi Kita Tanyakan Kepada Orang-orang Sekitar Jangan Hanya Kita Nilai Dengan Interaksi Sebentar Interaksi Sebentar Pasti Baik Oh Datang Ke rumah Ustaz Sudah Kenapa Sopan Banget Belum Saat Dengan Teman Teman Yang Lain Jadi Caranya Kita Tanya Dari Tanya Juga Dengan Kalau Dia Belajar Agama Tanya Dengan Ustaz Tanya Tau Mana Yang Semangat Mana Yang Cuma Sekedar Panas 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 Tayi Ayam Mana Yang Istiqomah Mana Yang Rutin Datang Itu Kelihatan Tanya Juga Sama Teman Temannya Bagaimana Bisnisnya Bagaimana Ininya Bagaimana Ketika Mengurus Sesuatu Sabar Apa Tidak Itu Kelihatan Jadi Cara Kita Tahu Demikian Bagaimana Hukumnya Steril Sedang Anak Sudah Tiga Usia 40 Tahun Ulama Jelaskan Steril Atau Tubectomy Hukumnya Haram Pertama Merubah Ciptaan Allah Yang Kedua Tidak Sesuai Dengan Fitroh Manusia Yaitu Ingin Punya Anak Kemudian Yang Tiga Prosedurnya Pun Prosedur Yang Membuka Aurob Dan Sebagainya Jadi Tubectomy Fatwa Ulama Hukumnya Haram Atau Steril Disebut Jadi Tidak Boleh Hukum Masalahnya Tidak Boleh Kalau sudah Terlanjur Bagaimana Yaudah Kalau sudah Terlanjur Ya Bertobat Sudah Terlanjur Ya Kita Bertobat Ya Sudah Lalu Dan Kita Laku Kita Iringi Kejelekan Tersebut Dengan Kebaikan Wa Adbi Sayyatul Hasanata Tamhuha Iringilah Keburukan Dengan Kebaikan Dia Akan Menghapus Yang Yang Hukumnya Memakai Makeup Sekadarnya Karena Kalau Ke Kampus Tidak Pakai Lipstick Teman Saya Mengira Saya Sakit Kadang Dibilang Tampak Kucel Makeup Apa Yang Masih Dihalalkan Di Luar Rumah Saya Tidak Tahu Maksud Kadar Sekadarnya Ini Bagaimana Begitu Yang Jelas Tidak Boleh Berhias Untuk Laki Laki Yang Akan Diluat Dilihat Oleh Laki Laki Lain Tidak Dilihat Oleh Laki Laki Lain Tapi Kalau Saya Saya Kurang Tahu Yang Sekedarnya Ini Bagaimana Kurang Lipstick Yang Tipis Ya Apa Dan Sebagainya Tetapi Kalau Dia Masuk Kategori Berhias Akhir Tidak Boleh Karena Tidak Boleh Berhias Untuk Laki Laki Lain Cuma Kalau Sekedarnya Ini Saya Kurang Tahu Yang Mungkin Nanti Tanya Sesama Perempuan Atau Tanya Ustazah Gini Karena Sekadarnya Tahu Ini Sekadarnya Ini Rancu Gitu Sekadarnya Ternyata Lipstick Walaupun Sekadarnya Jadi Ini Apa Namanya Olo Alam Yang Jelas Kalau Masuk Kategori Berhias Ini Tidak Boleh Bagaimana Cara Saya Menasehati Kakak Saya Dia Selalu Merasa Dirinya Jelek Semenjak Berkerudung Hingga Saat Ini Belum Menikah Ia Juga Tidak Mau Diajak Kajian Tolong Doakan Kakak Saya Semoga Mendapatkan Hidayah Semoga Mendapatkan Diberikan Allah Hidayah Kemarin Dia Sempat Sakit Depresi Ya Mungkin Bisa Jadi Anggapan Dia Berkerudung Jelek Tidak Berkerudung Tidak Membuat Jelek Ya Karena Justru Fungsi Kerudung Kita Jelaskan Fungsi Kerudung Menutupi Kecantikan Berarti Kalau Engkau Pakai Kerudung Aslinya Cantik Hingga Saat Ini Belum Menikah Bisa Jadi Coba Sekarang Berjilbak Mungkin Langsung Banyak Yang Lamar Jadi Dijelaskannya Jadi Justru Kita Jelaskan Fungsi Kerudung Fungsi Kerudung Itu Menutupi Kecantikan Sehingga Kalau Kakak Pakai Kerudung Berarti Sudah Cantik Menutupi Kita Jelaskan Demikian Jadi Mudah Kita Doakan Terus Dan Mungkin Cara Da'wah Yang Paling Baik Adalah Buat Kakak Ini Kita Pertama Kita Doakan Yang Kedua Kita Kasih Hadiah Kasih Hadiah Buat Kakak Hadiah Apa Hadiah Jelbab Kasih Hadiah Saja Di Dalamnya Ada Surat Dari Kita Buat Kakak Tercinta Entah Kapan Kakak Memakainya Tetapi Suatu Saat Hadiah Saya Berharap Kakak Memakai Hadiah Dari Saya Udah Gitu Aja Udah Ya Kasih Hadiah Jelbab Kasih Surat Tulis Sesungguhnya Engkau Tidak Bisa Memberi Hidayah Kepada Orang Yang Kau Cintai Itu Nabi Sallallahu Sallam Kepada Abu Tulip Tidak Bisa Apalagi Kita Jadi Tugas Kita Hanya Menyampaikan Bukan Merubah Orang Lain Dan Kita Mendoakan Bagaimana Bila Tipe Suami Yang Jarang Ngobrol Terkadang Sudah Harum Tetap Tidak Diajak Ngobrol Waduh Gimana Insyaallah Bilang Aja Sama Suaminya Bang Saya Ini Bukan Nikah Sama Batu Ngobrol Ya Ini Para Akhwat Dan Memahat Memang Tipenya Orang Beda Beda Jangankan Laki Perempuan Ada Yang Pendiam Laki 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 Terlebih Laki Dan Perlu Diketahui Yang Namanya Laki Laki Tidak Semua Laki Laki Pujanga Pandai Merangkai Kata Beberapa Laki Laki Pendiam Dan Laki Laki Itu Dia Wujud Perhatiannya Lebih Kearah Sikap Dan Perbuatan Dan Laki Laki Itu Lebih Banyak Kearah Sikap Dan Perbuatan Jarang Laki Laki Yang Banyak Ngomong Jadi Laki Laki Lebih Menunjukkan Kearah Perhatiannya Ditunjukkan Dengan Perhatian Dan Sikap Dia Bertanggung Jawab Dia Memberikan Cari Nafkah Dia Memastikan Semua Kebutuhan Kebutuhan Primer Istrinya Ada Transfer Yang Lancar Kasih Uang Jajan Kasih Begini Anak Anak Diperhatikan Ini Semuanya Dipastikan Itu Adalah Bentuk Perhatian Suami Berbeda 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 Jadi Memang Sudah 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 Dari Sananya Tetapi Tidak Apa Mungkin Jarang Ngobrol Tetap Kita Ajak Ngobrol Ngobrol Ngomong Dan Sebagainya Terus Terang Aja Jangan Jadi Batu Ngomong Sendiri Saya Mantulkan Suara Dikas Tau Aja Suami Terus Terang Jarang Ngobrol Pengen Ngobrol Tetapi Kalaupun Suaminya Jarang Ngobrol Yang penting Jadi Pendengar Yang Baik Itu Sudah Alhamdulillah Iya Mau Tanya Apa Hukum Memakai Soft Lens Di Depan Suami Boleh Boleh Saja Soft Lens Ini Sebenarnya Pengganti Kacamata Ya Tetapi Sekarang Soft Lens Sekarang Sudah Jadi Perhiasan Dia Bisa Warna Merah Warna Biru Bisa Warna Bening Coklat Itu Soft Lens Warna Warni Sehingga Soft Lens Jadi Perhiasan Boleh Boleh Depan Suami Tetapi Setahu Saya Soft Lens Ini Bisa Tidak Sehat Bisa Bikin Iritasi Mata Yang Alami Saja Sudah Tidak Usah Pakai Soft Lens Yang Alami Saja Tapi Kalau Mau Pakai Apa 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 Hukum Memakai Produk Herbal Yang Belum Ada Sertifikat Halal Untuk Kecantikan Ya Boleh Boleh Saja Selama Tidak Berbahaya Ada pun Sertifikat Halal Yaitu Bukan Artinya Tidak Ada Sertifikat Halal Otomatis Haram Bukan Artinya Demikian Hukum Asal Sesuatu Itu Mubah Allah Telah Menciptakan Bagi Kalian Semua Di Muka Bumi Artinya Boleh Jadi Hukum Asal Sesuatu Itu Halal Boleh Sampai Ada Dalil Yang Mengharamkan Jadi Belum Ada Sertifikat Halal Bukan Artinya Haram Sertifikat Halal Ini Memudahkan Kita Lebih Yakin Jadi Lebih Yakin Ini Halal Jadi Jangan Sampai Kita Punya Mindset Atau Pola Pikir Belum Ada Sertifikat Halal Haram Berarti Kalau Begitu Tahu Pinggir Jalan Itu Haram Semua Berarti Kemudian Obat Bius Dan Semuanya Haram Kalau Masunat Bius Karena Belum Ada Sertifikat Halal Haram Atau Minimal Subhad Tidak Demikian Hukum Masalnya Halal Jadi Boleh Yang Penting Tidak Berbahaya Saja Tidak Berbahaya Karena Banyak Ini Produk Kecantikan Tapi Bahaya Setelah Dipakai Bahaya Ada Cara Kerjanya Menyebabkan Kulit Bahaya Jadi Kulit Itu Dipaksa Untuk Radang Dan Iritasi Sehingga Dia Mengganti Kulit Dengan Paksa Jadi Putih Tapi Bahaya Bahaya Banyak Produk-produk Tersebut Bahaya Bikin Iritasi Bikin Apa Makanya Perlu Bagaimana Cara Mengkodok Sholat Yang Ditinggalkan Karena Haid Misalnya Kodok Sholat Zuhur Apakah Setelah Suci Menuju Zuhur Kemudian Sholat Zuhur Empat Raka'at Salam Salam Sholat Zuhur Empat Raka'at Salam Empat Raka'at Salam Iya Kalau kita Setelah Suci Dengan Haid Setelah Suci Dengan Haid Maka Memang Ada Berapa Pendapat Misalnya Begini Misalnya Dia Suci Ketika Asar Maka Dia Sholat Asar Dan Sholat Zuhur Juga Jadi Dia Suci Ketika Asar Asar Jam 5 Misalnya Dia Suci Jam 5 Sudah Dia Sholat Asar Dan Dia Kodok Zuhurnya Begitu Juga Dia Suci Isha Ada Pendapat Sholat Isha Maghrib Juga Dikodok Ada Pendapat Demikian Tapi Wallahu Ta'ala Pendapat Yang Saya Kuat Pendapat Yang Saya Pegang Pendapat Yang Yang Lainnya Tidak Perlu Dikodok Jadi Dia Tinggal Sholat Pada Saat Itu Saja Misalnya Suci Ketika Asar Sudah 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 Jadi Tidak Ada Kodok Kodok Ya Sholat Sesuai Dengan Waktunya Saat Itu Ya Suci Ketika Sudah 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 Ya Itu Pendapat Yang Saya Kuat Sebagai Allah Ta'ala Ya Ada Pertanyaan Umroh Umroh 23 Ramadan Kapan Sebaiknya Suntik Pencegah Haid Dan Dimana Ya Memang Kalau Umroh Saya Pribadi Hukum Meminum Obat Pencegah Haid Banyak Fatwa Ulama Boleh Jadi Hukum Meminum Obat Pencegah Haid Ulama Katakan Boleh Hukum Masalnya Boleh Karena Dahulu Juga Ada Ramuan Ramuan Seperti Ini Dan Boleh Untuk Umroh Untuk Umroh Saya Sarankan Gunakan Apalagi Bertepatan Dengan Waktu Haid Jadi Umroh Misalnya 9 hari Pas Tanggal Tersebut Pas Haid Maka Saya Sarankan Meminum Obat Pencegah Haid Lebih Disarankan Kenapa Yang pertama Kesempatan Umroh Langkah Yang kedua Umroh Butuh Dana Yang Besar Sekitar 20 Juta Ke Atas Kalau VIP 30 Kemudian Waktu Kita Umroh Terbatas Hanya 7 hari 9 hari Itu Perjalanan 2 harinya Terbatas Sehingga Kalau Perempuan Sampai Tanah Suci Haid 7 hari Tidak Bisa Ngapain Sampai Madinah Dia Haid Tidak Bisa Sholat Dia Merasa Sedih Rombongan Sholat Pulang Cerita Begini Cerita Dia Sedih Sampai Mekah Mau Tawaf Tidak Bisa Tidak Bisa Barang Barang Dengan Rombongan Sedih Lagi Tiba Sholat Ya Kesempatan Langka Sudah Nabung Sekian Lama Bayar Berapa Puluh Juta Tiba Tiba Disana Terbatas Sehingga Saya Pribadi Menyarankan Kalau Memang Bertepatan Dengan Waktu Haid Minum Obat Menjaga Haid Saya Sarankan Lebih Baik Minum Lebih Baik Beribadah Tidak Seperti Dulu Kalau Orang Dulu Pergi Haji Tinggal Sebulan Berapa Bulan Karena Pulangnya Lama Juga Ini Cuma 7 hari Maksimalkan Pakai Tidak Apa-apa Karena Foto Ulama Boleh Dan Kalau Umroh Saya Sarankan Gunakan Saja Ya Pakai Apa Bisa Minum Pil Saja Ada Pil Tidak Boleh Sebut Merk Pil Intinya Dia Mengandung Hormon Hormon Progesteron Dan Sebagainya Ya Ada Obat Diminum Dua Minggu Sebelum Keberangkatan Sampai Umroh Selesai Minum Dua Kali Sehari Kalau Tidak Kuat Kalau Tidak Cukup Bisa Tiga Kali Sehari Naik Dosisnya Dan Obatnya Harus Pakai Resep Dokter Minum Jadi Kalau Umroh Saya Sarankan Minum Obat Pencegah Tetapi Kalau Haji Kalau Haji Saya Pribadi Tidak Menyarankan Kenapa Karena Kalau Haji Yang Pertama Haji Ini Melelahkan Manasiknya Sangat Banyak Ya Melelahkan Haji Ini Jalan Jauh Tarwiah Kemina Minaluas Kemudian Jalan Ke Arofah Bermabit Di Muzdalifah Itu Tidak Pakai Kemah Jadi Bermalah Itu Padang Mahsyar Kecil Semuanya Tidur Di Tanah Tidak Ada Alasnya Jalan Lagi Lempar Jumroh Jalan Lagi Capek Sehingga Terkadang Orang Yang Minum Obat Pencegah Haid Dengan Keadaan Yang Capek Kadang Obat Tidak Bekerja Apa Yang Terjadi Malah Muncul Flag Flag Semakin Bingung Dia Jadi Kalau Haji Lebih Capek Kalau Umroh Tidak Capek Umroh Itu Yang Empat Jam Selesai Yaitu Tujuh Harikan Sama Jalan Jalannya Sama Tawaf Di Mall Kalau Haji Kemudian Yang Kedua Kalau Haji Waktunya Panjang 40 Hari 30 Hari Jadi Kalau Mau Haid Cuma Tujuh Hari Di Situ Lama Dia Selanjutnya Ketika Haji Semua Manasik Boleh Kecuali Tawaf Yaitu Tawaf Ifadoh Namanya Pada Tanggal Sepuluh Nanti Itu Bisa Kalau Di Haid Tanggal Situ Bisa Ditunda Sampai Hari Tashrik 11 12 13 Ditunda Masih Belum Suci Lagi Tunda Lagi Karena Pulangnya Masih Lama Jadi Kalau Untuk Haji Saya Tidak Sarankan Minum Menggunakan Pil Menjaga Hayid Jika Suami Sudah Wafat Maka Kecantikan Istri Ditujukan Untuk Siapa Selain Untuk Dirinya Maka Untuk Siapa Lagi Ya Tidak Ada Berarti Tidak Ada Dia Tidak Harus Berhias Tidak Ada Kalau Ada Nikah Lagi Jadi Tidak Ada Jadi Dia Istilahnya Kalau Keluar Sesama Perempuan Bolehlah Berhias Secukupnya Sesama Perempuan Ya Keluar Arisan Keluar Apa Artinya Jangan Kucil Banget Gitu Ya Jadi Dia Boleh Kalau Sudah Suami Siapa Lagi Tidak Ada Lagi Ya Karena Kecantikan Hanya Untuk Suami Ya Apa Penyebab PCOS Bagaimana Cara Pencegahannya PCOS Kalau Belum Tahu Polikistik Ovarium Sindrom Singkatannya Polikistik Ovarium Sindrom Intinya Poli Artinya Banyak Makanya Ada Poligami Poli Artinya Banyak Poli Artinya Banyak Kistik Kista Ovarium Berarti Pada Ovarinya Sindrom Artinya Kumpulan Gejala Ya Ini Rahimnya PCOS Ini Rahimnya Banyak Kista Kista Kecil Banyak Sekali Sebenarnya Kistanya Ini Tidak Terlalu Berbahaya Yang Berbahaya Kistanya Ini Menyebabkan Hormon Tidak Stabil Hormon Tidak Stabil Hormon Estrogen Progesteron Tidak Stabil Kistanya Menyebabkan Hormon Tidak Stabil Akibatnya Apa Pertama Perdarahan Haid Tidak Teratur Masa Pembuahan Tidak Teratur Sehingga PCOS Dia Sulit Hamil Perdarahan Yang Tidak Teratur Kemudian Hormon 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 Perempuannya Terganggu Kadang Hormon Androgen Yang Menominasi Jadi Sebenarnya Kita Kita Ini Dalam Tubuh Kita Ada Hormon Laki-laki Ada Hormon Perempuan Tetapi Pada Perempuan Hormon Perempuan Menominasi Androgen Sedikit Laki-laki Juga Begitu Androgen Dominasi Estrogen Progesteron Sedikit Sekali Nah Pada PCOS Ini Dia Turun Sehingga Estrogen Dia Kelainan Androgen Hormon Sehingga Androgen Hormon Laki-lakinya Meningkat Sehingga Orang Yang Kena PCOS Dia Tumbuh Bulu Tumbuh Bulu Seperti Laki-laki Agak Lebak Bulunya Bulu Dada Bulu Ini Risih Juga Perempuan Kemudian Apalagi Gejalanya Banyak Gejala Muray Dari Nyeri Perlur Dan Sebagainya Ini sindrom Ini PCOS Bagaimana Cara Pencegahannya Pencegahannya Pertama Adalah Memang PCOS Sebabnya Gen Yang Kedua Adalah Karena Insulin Kerusakan Insulin Jadi Erat Kaitannya Dengan Diabetes Kemudian Yang Ketiga Menghindari Gang Apa Sebenarnya Sebabnya Salah Satunya Karena Peradangan Radang Radang Kecil Atau Pernah Kena Benturan Dan Sebagainya PCOS Insyaallah PCOS Ini Penyakit Yang Tidak Terlalu Banyak Artinya Tidak Banyak Menjangkiti Perempuan Artinya Bukan Yang Banyak Banyak Gitu Ya Hanya Beberapa Perempuan Saja PCOS Jadi Tidak Terlalu Banyak Dan Tidak Perlu Terlalu Khawatir Selama Kita Pula Hidup Sehat Itu Tidak Apa Apa Insyaallah Itu Sindrom PCOS Ya Bagaimana Cantik Yang Sehat Tadi Sudah Kita Jelaskan Cantik Yang Sehat Cantik Yang Alami Cantik Yang Tidak Dipaksa Pasakan Dan Yang Penting Adalah Cantik Akhlak Itu Yang Disebut Inner Beauty Ya Ana Setiap Hari Mengalami Keputihan Apakah Keputihan Ini Bahaya Untuk Kesehatan Bagaimana Cara Bersuci Ketika Handak Sholat Apakah Harus Memperbarui Wudu Ketika Sholat Iya Keputihan Keputihan Ini Kalau secara Kedokteran Ada dua Pertama Keputihan Yang Fisiologis Yang Normal Yang Kedua Keputihan Yang Patologis Yang Sudah Kena Infeksi Baik Itu Infeksi Bakteri Jamur Maupun Protozoa Gejalanya Berbeda Ada Yang Keputihan Bau Banyak Biasanya Karena Protozoa Ada Yang Gatel Karena Jamur Ringkasnya Begini Kalau Dalam Ilmu Kedokteran Secara Umum Perempuan Itu Mohon Maaf Di Dalam Rongga Di Dalam Itu Itu Pasti Ada Cairan Pasti Ada Cairan Di Dalam Inilah Yang Disebut Dengan Keputuhan Keputihan Fisiologis Nah Ketika Sudah Terkena Infeksi Maka Dia Produksinya Akan Banyak Dan Akan Warnanya Macem-macem Ini Yang Patologis Jadi Secara Umum Yang Namanya Cairan Keputihan Itu Normal Pada Perempuan Pasti Dia Ada Cairan Lendir Di Dalam Inilah Dalam syariat Yang disebut Dengan Rutubat Dalam syariat Disebut Dengan Rutubat Yaitu Mohon Maaf Cairan Lendir Pada Perempuan Dalam Syariat Disebut Dengan Rutubat Namanya Dan Ulama Pun Membahas Apa Hukum Rutubat Ini Pendapat Terkuat Bahwasannya Hukum Rutubat Ini Hukum 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 Dari Mana Dalilnya Ada Dalilnya Tetapi Penjelasannya Nanti Dibaca Di Buku Aja Penjelasannya Agak Vulgar Ada Dalilnya Kenapa Dia Bisa Suci Kenapa Dalilnya Kenapa Bisa Suci Intinya Adalah Yang Hadis Yang Disebutkan Nanti Dibahas Buku Jadi Jadi Hukum 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 Keputihan Ini Rutubat Ini Yang Dibahas Ulama Hukum Cairan Nendir Pada Perempuan Itu Hukum 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 Suci Dalilnya Ada Sehingga Pendapat Terkuat Ini Keputihan Ini Bukan Najis Dia Suci Kemudian Pendapat Terkuat Yang Kedua Keluarnya Keputihan Tidak Membatalkan Wudhu Keluarnya Keputihan Tidak Membatalkan Wudhu Tidak Membatalkan Wudhu Itu Pendapat Yang Saya Pegang Sehingga Yang Harus Dilakukan Orang Yang Keputihan Yang Parah Pertama Jelas Harus Berobat Dulu Sebabnya Apa Apakah Jamur Bakteri Kalau Jamur Kasi Anti Jamur Kemudian Sering Ganti Bagian Dalam Kemudian Mohon Maaf Kalau tidur Di Dalam Itu Kalau Sedang Tidur Mohon Maaf Tidak Pakai Dalaman Supaya Tidak Lembab Kemudian Ini Mohon Maaf Lagi Mohon Maaf Berusaha Menurunkan Berat Badang Supaya Tidak Disitu Tidak Terlalu Lembab Tidak Terlalu Lembab Tidak Lembab Tidak Supaya Nempel Terus Itu Berobat Dulu Kalau Karena Bakteri Diobati Kemudian Bagaimana Ketika Solat Yang Dilakukan Hanya Mohon Maaf Disumpal Saja Supaya Tidak Keluar Dan Tidak Membatalkan Uduh Dan Tidak Najis Ini Pendapat Yang Terkait Dengan Rutobat Atau Cairan Lendir Pada Perempuan Atau Kalau Sudah Terkena Infeksi Disebut Dengan Keputihan Saya Selalu Berusaha Sebaik Mungkin Membuat Suami Bahagia Saya Selalu Berusaha Seperti Apa Yang Suami Inginkan Di Garis Bawah Ini Saya Rajin Ibadah Saya Cantik Suka Dandan Rajin Tapi Saya Selalu Salah Di Mata Suami Karena Suami Tidak Bersyukur Punya Istri Seperti Saya Pertanyaannya Bolehkah Saya Berdoa Agar Di Akhirat Tidak Bersama Suami Iya InsyaAllah Di Akhirat Tidak Bersama Suami Boleh Tidak Berdoa Demikian Gitu Kalau Jauh Kita Jauh Pertanyaannya Dulu Kalau Doa Seperti Ini Doa Yang Tidak Mungkin Ini Doa Yang Tidak Mungkin Memang Allah Mengabulkan Semua Doa Tetapi Doa Yang Mungkin Sama Nanti Doanya Ya Allah Kapan Bapak Saya Melahirkan Kira-kira Terkabulkan Ya Sama Seperti Ini Doa Di Akhirat Tidak Bersama Suami Tidak Mungkin Karena Nanti Di Akhirat Semua Pasti Akan Bersama Pasangannya Kalau Sama-sama Masuk Surga Atau Mungkin Di Akhirat Tidak Bersama Suami Saya Di Surga Suami Neraka Gitu Enggak Jadi Semua Pasangan Di Dunia Yang Masuk Surga Mereka Akan Jadi Suami Istri Itu Sudah Ketetapan Masalahnya Sekarang Ya Ini Sudah Rajin Ibadah Cantik Suka Dandan Rajin Tapi Selalu Salah Di Mata Suami Begitu Ini Bagaimana Kalau Begini Perlu Mediasi Berarti Komunikasi Yang Baik Dengan Suami Suami Bilang Baik Baik Maunya Apa Saya Ini Hanya Mau Rido Engkau Kalau Tidak Bisa Tulis Surat Sama Suami Dan Sebagainya Kalau Belum Bisa Lagi Maka Kita Pakai Cara Dalam Al-Quran Itu Cara Dalam Al-Quran Kalau Sudah Mentok Suami Istri Tidak Bisa Ngomong Lagi Udah Utus Perwakilan Hakam Dari Keluarganya Suami Dan Hukum Utus Hakam Perwakilan Jurubicara Dari Pihak Istri Nanti Bertemu Yang Ngomong Adalah Hakam Ini Yang Ngomong Ya Karena Kalau Mungkin Kalau Istrinya Yang Ngomong Sudah Emosi Duluan Tidak Jadi Nyampein Akhirnya Juruh Hakam Yang Ngomong Keluarganya Keluarganya Ngomong Ini Keluarga Saya Adik Saya Ini Pengennya Begini Begini Sebenarnya Dia Cinta Sama Suaminya Begini Tapi Begini 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 Jadi Ini Solusi Dalam Al-Quran Kalau Sudah Mentok Istrinya Sudah Ngomong Baik Baik Sama Suaminya Sudah Kasih Surat Yang Baik Sama Suami Tercinta Tidak Bisa Sudah Kirim Hakim Perwakilan Tadi Itu Cara Dalam Al-Quran Kalau Memang Masih Tidak Bisa Lagi Dan Memang Sulit Daripada Dia Merana Maka Kadang-kadang Cerai Adalah Pilihan Ada Ada Hadis Yang Mengatakan Amal Yang Amal Yang Boleh Yang Allah Paling Benci Cerai Itu Tidak Benar Ya Bukan Aib Cerai Kalau Memang Sudah Benar Benar Tidak Bisa Dipertahankan Lagi Sudah Pakai Hakim Pakai Apa Tidak Satu Tidak Klop Tidak Apa Makan Cerai Saja Rasulullah S.W. Dua Kali Mencerai Istrinya Rasulullah S.W. Pernah Menceraikan Istrinya Dua Orang Diceraikan Seingat Saya Sahabat Pun Pernah Menceraikan Istrinya Pernah Menceraikan Ibn Umar Pernah Menceraikan Istrinya Jadi Bukan Aib Kalau Memang Tidak Cocok Dimana Lagi Sesuai Ininya Jadi Itu Bukan Aib Juga Tetapi Ingat Itu Jalan Paling Terakhir Setelah Semua Diusahakan Dan Jangan Sampai Ini Hanya Dari Pihak Kita Saja Dari Pihak Saja Karena Hati Hati Perempuan Manapun Yang Meminta Talak Kepada Suaminya Tanpa Alasan Yang Syari Maka Haram Bagi Dia Baw Surga Jadi Hati 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 Semoga Ini Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ustaz Jika Kita Menikah Lalu Tinggal Di Rumah Suami Dan Disana Juga Ditinggali Saudara Suami Yang Bukan Mahrum Saya Ipar Berarti Kan Ipar Bukan Mahrum Bahkan Alhamu Maut Hadisnya Ipar Itu Maut Bagaimana Batasan Agar Saya Terlihat Cantik Di Depan Suami Ketika Di Rumah Yang Pertama Kita Perlu Perhatikan Salah Satu Hak Istri Adalah Dia Tinggal Di Rumah Sendirian Jadi Ketika Suami Membawa Keluarganya Entah Bawa Ibunya Entah Bawa Kakaknya Adiknya Berarti Berarti Dia Dia Telah Menggugurkan Hak Istrinya Salah Satu Hak Istri Adalah Dia Tinggal Di Rumah Sendiri Sendiri Ketika Suami Bawa Ibunya Berarti Dia Suami Telah Menggugurkan Hak Istrinya Sehingga Daripada Rumah Rumah Luas Besar Dan Sebagainya Disitu Ada Mertua Ada Adik Perempuannya Ada Itu Merana Bagi Istri Istri Itu Merana Bagi Dia Itu Haknya Telah Gugur Haknya Gugur Karena Nanti Apa Salah Masak Di Komentari Salah Taruh Piring Di Komentari Jadi Perhatikan Suami Itu Hak Istri Rumah Dia Itu Hak Dia Tinggi Itu Hak Jadi Istri Suami Harus Banyak Hibur Istrinya Terlebih Yang Dibawa Suaminya Bukan Mahrum Bagaimana Batasan Agar Terlihat Cantik Ya Bagaimana Lagi Ini Suami Dijelaskan Kalau bisa Idealnya Dibuat Sekat Saja Sudah Jadi Ada Kamar Untuk Adik Laki Lakinya Ada Sekat Sudah Hanya Memisahin Rumah Dibuat Sekat Sudah Ini Sekat Jangan Campur Biar Bebas Biar Perempuan Ini Istri Tertunaikan Haknya Jadi Ratu Di Rumahnya Walaupun Kecil Walaupun Sempit Ya Bebas Di Rumahnya Jadi Kalau Bisa Rumah Itu Rumah Dibuat Sekat Gimana Caranya Entah Bagaimana Ya Sudaranya Tinggal Di Situ Ya Tinggal Diatur Sajalah Ya Tinggal Diatur Karena Memang Sulit Ini Ya Mau Berhias Di Luar Ada Bukan Mahrumnya Ya Bagaimana Sulit Apalagi Kamar Madi Satu Tempat Makan Satu Sulit Jadi Tinggal Bilang Sama Suami Aja Dijelaskan Bye Itu Mungkin Solusinya Ya Ya Berfoto Jual Promo Makeup Atau Barang Dagang Boleh Tidak Memperlihatkan Kecantikan Jawabannya Tetap Tidak Boleh Jadi Ibu Ibu Kalau Jual Pakaian Gamis Dan Jilbab Kemudian Pakai Model Foto Seorang Akhwat Tidak Boleh Ditampilkan Ya Karena Nanti Jadi Konsumsi Publik Yang Akhwat Lihat Pakaiannya Yang Ikhwat Lihat Akhwat Gitu Ya Jadi Nggak usah Pakai Akhwat Modelnya Bisa Pakai Macem Macem Pakai Ini Pakai Boneka Pakai Apa Ya Jadi Tidak Boleh Tetap Tidak Boleh Tidak Tetap Tidak Tidak Boleh Memperlihatkan Perempuan Jadi Modelnya Begitu Ya Apalagi Gamis Gamis Akhwat Modelnya Perempuan Gaya Sana Gaya Sini Gitu Gaya Sana Lihat Sini Tetap Tidak 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 Boleh Bagaimana Saat Sholat Kita Merasa Keputihan Keluar Tadi Sudah Dijelaskan Pendapat Terkuat Keputihan Keluar Tidak Membatalkan Wudu Aduh Aduh Tulisannya Ini Bagus Tidak Bisa Dibaca Sama Sama Dokter Mungkin Yang Pertanyaan Tidak Gigi Ana Bagian Depan Agak Rapuh Bani Indikasi Kedokteran Boleh Jadi Kalau Seperti Ini Boleh Profesi Saya Analis Medis Apakah Jika Pakaian Saya Terkena Percikan Darah Urin Akan Najis Jawabannya Kalau Terkena Urin Najis Tapi Kalau Terkena Darah Ulama Ikhtilaf Apakah Darah Manusia Najis Atau Tidak Pendapat Terkuat Yang Saya Pegang Darah Manusia Tidak Najis Dengan Berapa Alasan Yang Pertama Pertama Hadis Yang Menyebutkan Manusia Itu Suci Baik Hidup Maupun Mati Jadi Manusia Itu Suci Baik Hidup Maupun Mati Jadi Mayatnya Manusia Kalau Mati Suci Mati Saja Bangkainya Mayatnya Saja Suci Apalagi Hidup Darah Kemudian Kedua Banyak Sahabat Dahulu Berperang Kemudian Pakaiannya Kena Darah Solat Dengan Kena Darah Solat Dengan Kena Kena Darah Jadi Ini Beberapa Pendapat Yang Saya Pilih Bahwasannya Darah Manusia Hukum Masalah Suci Tidak Najis Suci Dan Tidak Najis Begitu Juga Ada Kisah Sehingga Saya Abdullah Bin Zubair Rasulullah Pernah Bekam Kemudian Dia Minta Abdullah Bin Zubair Untuk Buang Darah Saya Ini Dibawa oleh Abdullah Bin Zubair Setelah Tidak Jauh Dia Minum Darah Tersebut Untuk Minta Tabaruk Tabaruk Kepada Zat Nabi Jadi Zat Nabi Boleh Tabaruk Tapi Kalau Orang manusia Nabi Boleh Ini Menujukan Bahwasannya Itu Suci Ya Allah Ta'ala Dan Dalin-Dalin yang lain Sangat banyak Jadi Kalau Darah Itu Hukum Asalnya Suci Ini Pendapat Yang Sepegang Jadi Kalau Amannya Ganti Saja Sudah Kalau Analis Kan Ada Jas Dokter Pake Itu Saja Kalau Tidak Ganti Pakaian Ini Mungkin Yang Terakhir Masa Banyak Apa Hukumnya Berhias Jika Pergi Dengan Suami Ya Tidak Usah Berhias Karena Mau Keluar Ketemu Sama Banyak Orang Ya Tidak Perlu Berhias Karena Nanti Keluar Ketemu Sama Banyak Orang Tapi Kalau Keluar Kemana Begitu Keluar Di Hotel Berdua Ya Udah Berhias Keluar Sama Suami Ke Hotel Atau Kemana Yang Tidak Dilihat Oleh Laki Laki Ibu Hamil Menyusui Boleh Membayar Fitihah Saja Jika Khawatir Terhadap Kesehatan Pribadi Dan Anak Anak Apa Batasan Rasa Khawatir Ini Ya Ini Ringkasnya Ibu Hamil Jadi Pendapat Ulama Memang Ibu Hamil Dan Menyusui Pertama Dia Ada Berapa Pendapat Pertama Dia Harus Kodok Bagaimanapun Kodok Yang Kedua Dia Bayar Vidya Yang Ketiga Kodok Sama Vidya Yang Benar Adalah Ibu Hamil Dan Menyusui Berusaha Mengkodok Dulu Karena Karena Mungkin Sakit Sakit Maka Dia Boleh Bayar Vidya Saja Dengan Pendapat Berbagai Macam Ulama Ibnu Abbas Dan Sebagainya Karena Jadi Dia Coba Dulu Kalau Tidak Bisa Baru Contoh Kasusnya Misalnya Ada Ibu Hamil Masuk Bulan Ramadan Pas Dia Sedang Mual Muntah Morning Sickness Mual Muntah Kehamilan Tidak Bisa Puasa Sebulan Yaudah Berarti Dia Tidak Puasa Ya Tidak Puasa Kemudian Dia Coba Kodok Tahun Dia Coba Kodok Ternyata Masuk Sampai Apa Masuk Sampai Romantun Selanjutnya Dan Dia Tidak Bisa Kodok Karena Setelah Itu Dia Harus Menyusui Ya Begitu Menyusui Juga Dia Tidak Mampu Ya Akhirnya Dia Apa Akhirnya Dia Tidak Puasa Punya Hutang Lagi Ya Ternyata Bulat Tahun Depan Romantun Lagi Hamil Lagi Mual Muntah Lagi Berapa Hutang Puasanya Satu Dua Tiga Sudah Tiga Bulan 60 Hari Puasa Kuat Apa Tidak Padahal Masih Menyusui Kuat Tidak Yang pertama Sebulan Tidak Puasa Kerana Hamil Tahun Depannya Menyusui Tahun Depannya Hamil Lagi Mual Muntah Ini Kan Kodoknya Kapan Apakah Numpuk Sampai Empat Bulan Padahal Dia Harus Menyusui Lagi Empat Bulan Kuat Tidak Kita Bayar Kodok Empat Bulan Tidak Kuat Sehingga Beberapa Ibnu Abbas Dan Sebagainya Kalau Kasusnya Seperti Ini Vidyah Saja Cukup Bayar Vidyah Cukup Bayar Vidyah Dan Ini Memang Perempuan Demikian Dan Ini Lemah Jadi Cukup Bayar Vidyah Saja Tadi Pertanyaannya Bagaimana Bertobat Dari Masjid Kontrasepsi Steril Ya Kalau Sudah Terlanjur Tinggal Bertobat Ya Ini Terakhirlah Apakah Boleh Menjual Pewarna Kuku Dengan Alasan Pembeli Akan Memakai Ketika Tidak Sedang Sholat Ya Kita Lihat Maslahatnya Kita Lihat Maslahatnya Bagaimana Kalau Memang Penjual Pewarna Kuku Ini Mayoritasnya Tidak Paham Akhirnya Nanti Nanti Menjual Nanti Yang Beli Nanti Perempuan Ini Perempuan Dipakai Untuk Luar Tapi Kalau Jualnya Jualnya Internal Khusus Jamah Pengajian Saja Ini Untuk Suami Saja Baju 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 Begini Ini Boleh Tergantung Tergantung Apa Tergantung Tujuannya Tadi Ya Pada Jaman Sekalian Sudah Jam Dua Ternyata Mungkin Kita Cukup Hampir Disini Ini Saya Mohon Maaf Mungkin Baru Sepertiga Pertanyaan Kita Jawab Dua Pertiganya Tidak Bisa Kita Jawab Mungkin Keterbatasan Waktu Tidak Terasa Sudah Satu Setengah Jam Sudah Jam Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Para Akhwat Para Umah Para Muslimah Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Doroh Siang Hari Ini Kajian Yang Cukup Panjang Dan Alhamdulillah Kita Semua Masih Semangat Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Kita Bisa Mengamalkan Ilmu Kita Semoga Kita Ikhlas Dan Semoga Para Ibu Ibu Bisa Menggapai Ridho Suaminya Mendapatkan Kecantikan Sejati Dan Semoga Bisa Berkumpul Bersama Suaminya Di Surga Kelak Menjadi Abadi Sehidup Pasangan Abadi Sehidup Sesurga Kita Akhiri Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Wabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı